Selamat menikmati Pembangunan mengalami peningkatan dan keberhasilan itu membawa Provinsi Jambi ke arah yang lebih baik Keberhasilan pembangunan Provinsi Jambi dalam 4 tahun terakhir dibeberkan oleh Kepala Bapada Provinsi Jambi Sri Sato Aidi pada acara ekspos 4 tahun ke pemimpinan HBA Farori di rumah dinas Gubernur Jambi Rabu 13 Agustus 2014 Hasil kerja keras pemerintah Provinsi Jambi itu diantaranya meningkatnya kualitas ketersediaan infrastruktur pelayanan umum Kondisi jalan provinsi hingga tahun 2014 semakin mantap Jalan yang kondisinya baik meningkat dari 68,98% di tahun 2010 menjadi 74,82% di tahun 2014 Dalam masa kepemimpinan HBA Farori dibangun jembatan pedestrian yang menghubungkan Kota Jambi dan seberang Kota Jambi Sekaligus membangun menara Gentala Arasi di Sekoja Jembatan dan menara itu masih dikerjakan dan direncanakan rampung tahun ini juga Keberhasilan lainnya adalah mengembangkan Bandara Sutan Taha menjadi Bandara Internasional Bandara ini akan menjadi embarkasi antara pada musim haji tahun 2014 dan akan menjadi bandara embarkasi untuk musim haji selanjutnya Pasar Langso II juga tak luput dari perhatian HBA Farori Pasar tradisional tertua dan terbesar di Provinsi Jambi tersebut akan dikembangkan menjadi pasar modern Tak luput program yang dirasakan masyarakat sangat berguna Yakni program 1 miliar 1 kesempatan atau Samisake Samisake merupakan program menyeluruh yang sangat diharapkan untuk membantu masyarakat sangat miskin dengan bedah rumah Sertifikat gratis, bantuan beya sekolah, SD, SMP, SMA, serta bantuan permodalan Tanggapan saya terhadap program Samisake Saya sangat senang Senang karena sudah orang tua saya dapat pembedahan rumah dari program Samisake Terus harapan ke depannya terhadap program ini sendiri gimana? Harapannya harus lebih maju lagi dan ingat terhadap warga-warga yang susah Sudah banyak program-program pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Hasan Baesri Agus yang terlaksana Kita berharap program-program ini bisa membantu dan bermanfaat bagi masyarakat